Intro Sampai jumpa di video selanjutnya. Bayangan jagat payugan Agung Gunung Lebah, campuhan Ubud Bali. Bersama saya, Jero Tapakan Selobi Omnivora, tentu hanya di Selobi Omnivora Channel. Pemirsa sejarah Pura Gunung Lebah berkaitan erat dengan perjalanan Maha Resi Markandia ke Bali. Maha Resi Markandia memulai perjalanannya ke Bali dari Gunung Raung yang berada di daerah Jawa Timur. Lalu setelah melakukan penanaman panca datu di Purabesaki, beliau melanjutkan perjalanannya ke arah wukit campuhan Ubud. Sesampainya di sana, Maha Resi Markandia takjub akan keindahan bukit itu. Bukit itu bernama Gunung Lebah. Di daerah gunung tersebut terdapat aliran sungai yang melintang. Di sebelah baratnya adalah sungai yang diberi nama Tukad Yehwas. Dan di sebelah timurnya bernama Sungai Cerik atau Tukad Cerik. Dari aliran sungai tersebut kemudian menyatu di daerah selatan gunung tersebut yang dikenal dengan nama campuhan. Di daerah inilah kemudian Maha Resi Markandia membangun sebuah tempat suci yang bernama Pura Gunung Lebah. Berdasarkan lontar Mekandia Purana, sebutan nama Uwos atau Wos untuk sungai tersebut sesuai dengan nama pemukiman di daerah itu semenjak zaman dahulu. Dalam lontar Mekandia Purana terdapat Uwos atau Uwos Ngaran Usadi, Usadi Ngaran Usada, dan Usada Ngaran Ubat. Dari kata Ubat inilah distorsi menjadi kata Ubud. Penamaan untuk daerah itu masih berlaku hingga saat ini yang dikenal dengan nama Ubud. Kultural hero seperti Maha Resi Markandia sangat penting bagi pendirian pura-pura di Bali. Sesuai dengan konsep yang beliau ajarkan, ideologi dalam masing-masing daerah itu masih melekat dalam sejarah atau folkor yang berada di masyarakat seperti sungai atau tukat Yehwos dan sungai atau tukat cerik yang menggambarkan ajaran Rue Bineda atau konsep baik dan buruk dalam ajaran agama Hindu di Bali. Pura Gunung Lebah dipergunakan sebagai tempat pemujaan bagi Sang Hyang Betari Dewi Danuh, Ring Gunung Batur, dan juga merupakan cikal bakal keberadaan desa Ubud itu sendiri. Upacara penyajak bumi adalah sarana membersihkan alam juga dilaksanakan di Pura Gunung Lebah ini. Uniknya, upacara penyajak bumi dilaksanakan setiap seratus tahun sekali. Bangunan-bangunan yang berada di Pura Gunung Lebah memiliki ciri khas dan fungsi yang berbeda. Di antaranya, gedong barong yang berfungsi sebagai tempat menyimpan barong. Tempat pemujaan terhadap para dewa ada di beberapa titik yang berbeda dan memiliki ciri khas sesuai dengan dewa yang disembah. Tempat pemujaan pertama adalah Meru Tumpang Teluh atau Tumpang Tiga yang merupakan tempat pemujaan terhadap Dewa Trimurti. Dewa-dewa yang termasuk ke dalam Trimurti adalah Brahma, Wisnu, dan Siwa. Bangunan ini memiliki ciri khas yaitu memiliki atap bertingkat tiga. Selanjutnya, Meru Tumpang Pitu yang berfungsi sebagai tempat penyembahan Sabta Dewata atau Tujuh Dewa. Sabta Dewata tersebut adalah Iswara, Brahma, Mahadewa, Wisnu, Siwa, Sadasiwa, dan Paramasiwa. Di sini juga terdapat bangunan limas yang dibuat untuk memuja Sang Hyang Widi yang diyakini menempati Gunung Agung. Bangunan-bangunan lainnya yang berada di pura ini adalah Pelinggih Batarabayu untuk memuja Batarabayu, kemudian Jatuh untuk memuja Ide Sang Hyang Widiwase dan Meru Tumpang Lima sebagai tempat memuja Panca Dewata. Ada juga Meru Tumpang Dua untuk memuja Batarabayu sebagai Dewi Pertanian. Terdapat pula dua buah patung di bagian depan, yaitu di sebelah kanan terdapat patung Ardena Reswari, dan di sebelah kiri terdapat patung Maharshi Markandia. Dari masing-masing pelinggih yang ada di pura tersebut, kita dapat mengetahui hubungan secara ritual dalam kawasan jaringan antara leluhur orang Bali. Pelinggih khusus yang digunakan untuk memuja Batara yang berstana di Gunung Batur dan Gunung Agung yang merupakan areal sentral bagi pendirian pura-pura besar yang ada di Bali, seperti Pura Ulundano Batur dan Pura Besakih. Kemudian terdapat juga pelinggih pesimpangan batu karu untuk pengujaan Batara yang ada di sana. Di samping struktur pura di atas, Pura Gunung Lebah juga menjadi daya tarik wisata bagi para pengunjung yang berkunjung ke Bali khususnya daerah Ubud. Karena keberadaan pura ini cukup strategis dan berdekatan dengan campuhan yang memiliki keindahan alam yang alami. Selain itu, Pura Gunung Lebah juga menjadi penguat identitas orang Bali untuk senantiasa mengingat para leluhur mereka serta menjadi tempat dari pemujaan dewa-dewa yang menjadi kepercayaan bagi masyarakat Bali khususnya di Ubud. Penduduk Bali terutama di Ubud terdiri dari orang-orang yang sangat memegang kuat tradisi warisan leluhur. Salah satu bentuk meneruskan tradisi itu adalah penduduk di Ubud rutin menggelar piodalan yang salah satunya dilakukan di Pura Gunung Lebah itu sendiri. Piyodalan merupakan bentuk usaha untuk mencapai tingkat jagadita. Namun yang utama dalam piodalan adalah upacara penyembahan kepada Ide Sang Hyang Widiwase. Di Pura Gunung Lebah sendiri, piodalan sudah dilakukan turun-temurun oleh keluarga kerajaan Ubud. Sampai sekarang, sudah tiga keturunan kerajaan Ubud yang menggelar piodalan di Pura Gunung Lebah. Para raja itu adalah Cokorda Gede Putra Sukawati, Cokorda Oge Arte, dan Cokorda Gede Raka Sukawati. Bersamaan dengan Hari Raya Pagarwesi, masyarakat Ubud akan menggelar piodalan di Pura Gunung Lebah Ubud, yakni pada Hari Buda Kewon Sinta. Pura Gunung Lebah Pura Gunung Lebah Lokasinya berada di Jalan Raya Ubud, Sayan Kabupaten Giyanyar, Bali. Lokasi Pura Gunung Lebah berdekatan dengan area kawasan pusat Ubud. Pura Gunung Lebah Ubud menjadi destinasi wisata yang menarik di kawasan ini. Bangunan Pura selain memiliki nilai magis juga merupakan tempat suci untuk pengucaan para dewa. Tak hanya itu, Pura ini dinilai memiliki makna sejarah dan budaya, sehingga semakin menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung. Kesan itulah yang nampak dari Pura ini selain memang begitu asri dan rimbun, tenang, sehingga Pura ini sering digunakan sebagai tempat meditasi, tidak hanya untuk kalangan masyarakat Bali, namun juga oleh wisatawan manca negara. Pura Gunung Lebah Ubud Giyanyar adalah Pura Kayangan Jagad yang berlokasi di dekat jembatan campuhan Ubud, di mana puncak peodalannya bertepatan dengan Hari Raya Pagarwesi. Ritual di Pura Gunung Lebah ini serangkaian dengan peodalan biasanya diawali dengan mempersembahkan pakelem, dilanjutkan dengan ritual melasti ke Bukit Beji Campuhan. Dilaksanakan pula rangkaian upacara mecaru guna menetralisir kekuatan alam sebelum upacara peodalan pada Hari Pagarwesi itu. Rangkaian peodalan ini diharapkan dapat memberikan harmonisasi untuk segala yang ada, baik yang bersifat mikrokosmos ataupun makrokosmos, tidak hanya diubut, tetapi juga ruang lingkup yang lebih luas, yakni alam semesta. Biasanya, sebagian besar lokasi Pura di Bali berada di daerah dataran tinggi dan daerah dataran rendah. Selain itu, terkadang untuk menuju lokasi beberapa Pura di Bali dari jalan raya harus berjalan jauh melewati jalan setapak atau tangga. Hal ini juga akan Anda temukan pada saat mengunjungi Pura Gunung Lebah Campuhan. Anda harus menuruni anak tangga dari jalan raya kurang lebih 300 anak tangga. Namun hal tersebut tidaklah menjadi kendala ketika sudah tiba di lokasi yang merupakan tempat meditasi resimarkandia pada abad ke-8 untuk menyatukan rohani dengan hiang pencipta atau moksanya resimarkandia guna mendapatkan pembebasan diri dan ketenangan batin. Baik pemirsa, demikianlah liputan saya kali ini terkait dengan keberadaan Pura Gunung Lebah dan juga campuhan yang memiliki kekuatan magis di Ubud Kianyar, Bali. Akhir kata, saya jertapakan si Lobby Omnivora mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!